Dan banyak sekali yang ngeluh juga ya di fanpage gue, kok kenapa Genshin gak menang gitu? Tolong! Oke, kembali lagi bersama gue, Pira Siosi di channel Underboard Media. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen kabar UB Mingguan ya, karena sudah hari Senin, tanggal 4 Desember 2023. Dan yap, kita sudah masuk ke penghujung tahun, boy. Jadi di tahun 2023 ini, apakah kalian sudah melakukan hal yang sangat-sangat baik terhadap hidup kalian atau tidak ya? Tapi semoga aja kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan rejeki yang melimpah ya. Amin! Tapi yap, karena ini berupakan berita Mingguan, gue akan membawakan beberapa kabar berita yang cukup menarik sepanjang minggu ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang pengen top up, bisa mampir ke D2C.co.id. Bisa menjual banyak sekali varian game gacha dengan harga yang terjangkau dan juga testimoni segudang. Kalian bisa gunakan kode promo gue, Underboard D2C, untuk mendapatkan diskon yang menarik, boy. Jadi yap, kita bahas aja jadi yang pertama itu adalah para pemenang Google Play Awards 2023. Ya, karena di penghujung tahun jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang membuat acara awards ya. Seperti Google Play, seperti TapTap, bahkan juga The Game Awards yang sangat-sangat populer setiap tahunnya. Kita bahas dulu dari Google Play Awards ini. Yang di sini mereka sudah mengeluarkan beberapa pemenang nominasi-nominasi dari mereka. Seperti Best Story tahun 2023, terus juga Best Game for Tablet, terus juga Best Ongoing Game, ada juga Best User Choice yang dipilih langsung oleh peserta. Lalu juga ada Best Pick and Play, ada Best Multiplayer Game, dan masih banyak lagi. Dan gue akan sebutin beberapa pemenang dari nominasi-nominasi ini ya. Jadi gue ada upload di Underboard, Defense Pack Underboard ya. Di sini kita lihat ya. Jadi yang pertama itu, di dalam nominasi ini, itu Honkai Starell menyabet banyak sekali penghargaan ya. Seperti User Choice 2023, Best Story 2023, dan Best Game of the Year 2023. Dan masih banyak sekali yang protes gitu. Kenapa Honkai Starell yang masuk atau yang memenangkan nominasi ini? Ya jawabannya simple, karena di tahun 2023 ini, gamenya itu tidak disaingan Honkai Starell ini boy. Jadi ya saat dia itu bertanding, itu ya sayangannya tidak ada ya. Mungkin sayangannya cuma Reapers, ya terus Seven Knight Idol, ya kayak gitu ya. Jadi wajar aja Honkai Starell itu menang di tahun 2023 ini. Meskipun memang story di Sianzo ya, itu cukup mengecewakan banyak sekali fansnya. Tapi overall dari semua story-nya di tahun 2023 ini cukup baik. Apalagi Belobok ya, itu story yang paling gokil boy. Karena endingnya itu climax banget gitu loh boy, ending Belobok itu boy. Nah jadi ya wajar aja Honkai Starell itu mendapatkan 3 penghargaan sekaligus. User choice dipilih langsung oleh usernya. Dan juga best story dan best game. Dan menanggapi hal ini, langsung aja Hoyoverz memberikan bansos kepada seluruh player Honkai Starell. Dan memberikannya 800 ya, 800 games gitu untuk gacha. Ya lumayan lah ya, lumayan boy. Lalu yang kedua itu best game for tablet ya. Jadi best game for tablet kayak tau sendiri ya. Perangkat yang besar gitu kan, perangkat yang besar mainin game apa enaknya. Tentu saja Nike The Guards of Victory pemenangnya. Dia mendapatkan nominasi pemenang untuk game terbaik yang bisa dimainkan di tablet. Gua tau ini arahnya kemana ya, jadi ga usah gua jelaskan. Jadi memang Nike tuh gua juga setuju kalo dia tuh sangat-sangat bagus jika dimainkan di tablet. Dan menanggapi hal ini, shift up selaku developer langsung juga memberikan bansos kepada seluruh pemainnya. Yaitu 10 free pool ya. Luar biasa, kalo developer dari Korea tuh memang begitu boy ya. Jadi kita bisa bedakan deh sekarang ya. Developer dari Korea sama developer dari China. Seperti apa respon mereka terhadap penghargaan dan juga menghargai player ya. Itu sudah fondasi dasar dari game-game dari dua negara tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah Best Indie Game. Ya, Best Indie Game di tahun 2023 itu dimenangkan oleh Vampir Survivor. Nah ini sebenarnya sangat-sangat valid karena gua akan bilang, kalo kalian belum coba Vampir Survivor, silahkan dicoba. Karena ini game nagih-nagih-nagih parah banget. Dan ini game iklannya itu kalian pilih. Jadi ga ada iklan yang sangat mengganggu. Jadi kalo kalian pengen nonton iklan ya silahkan nonton iklan. Jadi kalian gerinding, itu ga butuh iklan-iklanan. Ga butuh top-topapan. Tapi kalo kalian mati dan pengen respon, silahkan nonton iklan. Jadi ya, itu monetasi di dalam game ini tuh sangat-sangat ramah banget. Makanya ini gua sarankan banget ya. Vampir Survivor adalah game yang paling bagus dan sangat ramah. Buat kalian yang benci monetasi seperti iklan dan juga top-up-topapan boy. Ini silahkan dicoba. Dan ini wajar dia menangkan Best Indie Game 2023 di nominasi Google Play Games ya. Lalu lanjut lagi di Google Play Games on PC. Jadi kan sekarang tuh banyak banget ya orang-orang menggunakan aplikasi Google Play. Yang dimana dia tuh akan bisa memainkan game-game Android secara langsung boy. Jadi ga via emulator lagi. Dan seperti Mobile Legends, banyak banget ya yang nyoba Mobile Legends, apalagi gitu. Nah, tapi ternyata pemenang di tahun 2023 ini adalah Ark Knight. Untuk game yang sangat-sangat populer dimainkan di Google Play PC boy. Karena gua ga main Ark Knight ya, apakah benar nih boy? Para sepuh Ark Knight. Apakah memang AK ini sangat-sangat direkomendasikan untuk dimainkan di Google Play Game di PC boy? Coba. Apakah benar? Dan ini gua ga tau respon seperti apa. Sepertinya ada bansus ya. Cuma karena gua ga main AK, jadi mungkin teman-teman yang main AK, diterus di kolom komentar. Bansus seperti apa. Apakah benar seperti game-game China pada umumnya? Apakah seperti game developer Korea? Kalau seperti developer Korea, mungkin ini mematahkan asusnya gua ya. Kalau developer-developer Korea tuh memang ramah banget ya. Ya, silahkan diterus di kolom komentar. Lanjut lagi, itu Backs Pick Up and Play 2023. Itu dimenangkan oleh Monopoly Go. Jujur aja gua ga main Monopoly Go. Ini game Monopoly. Apakah ini Monopoly AR? Seperti apa? Mungkin teman-teman yang main silahkan tulis. Jadi ini banyak yang main dan banyak juga yang download ya. Backs Pick Up and Play. Lalu juga untuk Best Ongoing Game 2023 itu dimenangkan oleh High Die. Ini game sangat-sangat legendaris ya. Bahkan dimainkan sama ibu gua saat itu ya. Ya, High Die boy. Jadi Best Ongoing Game ini tuh bukan game di tahun 2023. Melainkan game-game yang jaman-jaman dulu yang sudah keluar. Tapi sering melakukan update dan juga sering melakukan perubahan. Dan yap, High Die mendapatkan pemenangnya. Dan banyak sekali yang ngeluh juga ya di fanpage gua. Kok kenapa Genshin ga menang gitu? Tolong lah ya kan. Ini kan Play Store. Mungkin Genshin bisa dimenang di tempat lain. Di PlayStation Award, di The Game Award, dan lain-lain aja. Jadi tolong ya. Tolong gitu kan. Jadi ya, untuk Best Ongoing Game dimenangkan oleh High Die di tahun 2023 ini. Lalu untuk Best Indonesia Mobile Game, itu dimenangkan oleh Power Rumble di tahun 2023 ini. Dan kalau kalian tuh belum pernah main Power Rumble, ini wajar ya. Karena Power Rumble ini merupakan game yang cukup unik. Yang dimana bisa dimainkan rame-rame. Bahkan gua tuh kalau di rumah ya. Gua tuh main game ini tuh sama keponakan-keponakan gua. Karena memang ramah banget untuk player-player anak-anak juga. Meskipun ada fitur skin ya. Yang dimana kadang-kadang keponakan gua minta ya. Jadi tolong ya, itu fitur skinnya. Tapi ya namanya juga game gratis ya. Wajar aja untuk mereka mencari cash flow. Tambahan untuk kompresional, boy. Ya, ini jujurnya gua juga setuju. Kalau Power Rumble untuk menang di tahun 2023. Lalu lanjut, di Best Multiplayer Game, itu dimenangkan oleh Monster Hunter Now ya. Monster Hunter Now ini adalah game yang cukup gokil. Pertama gua remeikan, ternyata memang bikin kecanduan, boy. Dan beberapa temen gua masih main sampai sekarang. Dan ngajakin gua jogging terus. Ternyata bukan jogging, mainkan main Monster Hunter Now ini ya. Tapi ya sudah, yang penting bakar kalori, boy. Ya, itu aja pemenang-pemenang untuk nominasi Google Play Games. Dan gua sih beberapa setuju ya. Seperti Honkai Starrel, gua setuju banget. Terus Nike, apalagi Nike. Rupa Mirsupi Port. Terus juga ada Power Rumble dan lain-lain. Gua setuju semua. Tapi ya temen-temen yang fans base gear di besar, jangan sakit hati ya kalau game kalian tuh nggak menang. Dan kalau kalian tanya, bang kalau nggak ada Guardian Thales, ingat ya. Ini penghargaan untuk game-game di tahun 2023. Tolong gitu loh ya kan. Tapi bang Nike tahun 2022. Tapi Nike di akhir tahun 2022. Jadi dia bisa masuk di nominasi tahun 2023. Jadi seperti Reverse dan lain-lain, itu bakal masuk di nominasi tahun depan. Karena dia tuh keluarnya di akhir tahun ini. Seperti itu ya guys. Jadi tolong lah ya. Jangan baper gitu kalau game kalian tuh nggak menang ya. Antara game kalian nggak menang atau game kalian sudah lama rilisnya. Bahwa jadi nggak masuk nominasi. Ya tolong lah ya. Lanjut lagi datang. Kita bahas lagi perselanjutnya. Itu berita sedih ya. Yaitu game dari Korea. Itu gabungan dari karakter-karakter yang cukup terkenal. Dari webtoon yaitu Hiro Kantare ya. Jadi mana Hiro Kantare ini ditutup boy ya. Di bulan Desember ini ya. Ya kalau ditutup ya jawabannya sudah kurang peminat boy ya. Ya jadi kalau kalian tuh pengen mencari karakter dari webtoon terkenal. Mungkin seperti God of High School ya. Gue lupa. Jin Mori. Jin Mori. Terus gue sampe lupa karakter-karatnya. Terus juga ada dari Tower of God. Si Bam dan lain-lain. Ini bisa kalian temukan di sini boy. Cuma ya gamenya sudah mulai tutup ya. Karena kurang peminat juga. Ya ini wajar boy. Karena game free to play. Kalau kurang peminat. Terus income stream yang gak stabil. Mau tidak mau harus ditutup. Biar tidak buang-buang duit boy ya. Jadi ya ini berita yang cukup sedih buat kalian. Para penggemar Hiro Kantare. Atau pembaca webtoon. Lanjut lagi datang dari. Berita yang cukup mengejutkan. Itu datang dari Tower of Fantasy. Yang dimana dari platform Bilibili. Bilibili mengatakan developernya. Itu berencana untuk melakukan ribut. Terhadap game Tower of Fantasy ini. Ingat ribut. Bukan ribut. Cari keributan. Bukan. Ribut. Bahasa Inggris ya. Ribut. Yang dimana ribut ini. Katanya akan mengubah beberapa. Base. Fondasi gameplay mereka. Ya karena memang Tower of Fantasy ini. Meskipun. Sudah kurang peminat. Tapi income nya masih cukup besar boy. Jadi ya masih cukup besar. Masih bisa beroperasional lah mereka. Jadi tidak sekecil game-game yang kita kenal ya. Jadi ya wajar aja. Jujur aja. Keluaran terbesar gue. Tower of Fantasy ini. Itu adalah dari power creep hero-hero lama. Atau karakter-karakter lama. Yang sangat-sangat jauh banget. Kundet banget. Itu ibaratnya tuh. Kalian tuh menggunakan HP tahun 2015. Sedangkan karakter baru tuh menggunakan HP tahun 2023. Ya kayak gitu. Ketinggalan jauh banget. Jadi balancing nya. Power creep nya. Itu sangat-sangat jauh. Jadi buat kalian yang pengen main Tower of Fantasy. Sekarang itu malah waktu yang tepat. Karena karakter-karakter barunya itu. OP-OP semua. Dan juga beberapa gameplay nya sih. Seperti dungeon nya. Dan lain-lain. Ya core loop gameplay nya tuh. Video nya harus diubah. Dan harus dilakukan perubahan boy. Langkah ribut ini menurut gue. Tepat banget ya. Jadi semoga aja ribut ini. Akan bisa menyelamatkan Tower of Fantasy. Karena ini di China sangat viral ya. Jujur aja di China itu. Ini game masih cukup popular juga boy. Ya karena. Gue juga gak tau apa ya. Tapi ya mungkin ini gara-gara bisa dikustomisasi. Kata utamanya. Dan juga banyak sekali konten di dalamnya. Cuma permasalahannya tuh. Serpernya banyak aja sih. Ya seperti itu. Lanjut lagi datang dari soal kenaik prequel ya. Aduh aduh SKP boy. Bang kapan SKP? Bang kapan SKP? Bang kapan SKP? Gimana mau main boy? Serpernya aja rusak. Ya tolong lah. Kita pake. Kenaik aja hari gue. Oke kayak gitu guys. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah. Ya gitu ya. Jujur ya boy. Karena hari ini. Per hari Sabtu ini. Video di record. Itu kan kemarin dia sudah maintenance boy. Ternyata sudah kelar maintenance. Serpernya masih rusak. Terpaksa kita keluarkan review pertama kita boy ya. Jadi nanti review pertama kita. Bakal keluar. Mungkin di hari Kamis atau hari Jumat. Semoga aja SPK belum baik ya. Kalau belum baik review pertama gue bakal keluar boy ya. Review yang keren banget ya. Itu bakal keluar. Jadi tunggu aja. Kalau kalian setuju review SPK gue keluar. Semoga belum diperbaiki serpernya ya. Tulis di kolom komentar di bawah boy. Dan ya kita sumbasa terakhir ya. Ini berita yang cukup mengejutkan. Yaitu Jujutsu Kaisen Mobile. Yang ada di serper Jepang. Yang diremehkan sama orang-orang Indonesia. Kalau itu akan menjadi calon dead game. Ternyata satu minggu pertama. Dia sudah mendapatkan keuntungan. Sebesar 132 miliar boy. Eh maaf. 156 miliar. Satu minggu boy. Di Jepang aja. Memang kok ya. Memang ini bukan kitanya boy yang salah. Developer Jepang tuh pintar-pintar boy. Memanfaatkan momentum-momentum boy. Coba kamu bayangkan. Jujutsu Kaisen lagi rame. Lah buat game JJKA mobile. Dan gue heran tuh kenapa masyarakat Jepang tuh selalu termakan. Marketing seperti ini. Why gitu loh boy. Apakah yang kebiasaan seperti itu. Karena kita tahu sendiri ya. Endingnya seperti apa. Nanti JJKA tuh anime-nya sudah kelar. Hype-nya turun. Selesai sudah gamenya. Seperti itu kan. Karena memang kalau gue lihat dari gameplaynya. Ini betul-betul hanya untuk milking. Para penggemar Jujutsu Kaisen. Tapi ya. Meskipun cuma milking. Ini berhasil. Karena satu minggu saja beroperasi. Ini sudah mendapatkan 156 miliar boy. Sudah bisa bikin. Kalau kita itu harga rumah. Harga rumah. Harga rumah dimana ya. Ya mungkin aja harga rumah. Di daerah-daerah tier 3 ya. Di Indonesia. Itu sudah dapat berapa. Ribu rumah itu boy. Kita bisa bangun ya. Itu gila memang ya. Untuk Jujutsu ini boy. Memang warga Jepang itu. Kalau untuk milking-milkingan. Memang luar biasa boy. Gue salut sekaisang warga Jepang ya. Itulah dia. Untuk berita-berita minggu ini boy. Jujurnya cukup sedikit. Sebenarnya banyak banget ya. Untuk berita-berita lain. Tapi. Kita gak mau bahas drama-dramaan. Yang gak penting boy. Jadi. Kalian gimana? Jagoan kalian di The Game Award. Siapa yang kira-kira yang bakal menang. Untuk game mobile. Ya kalau gue sih. Pasti on case taril ya. Ya di Game Award tuh on case taril. Di Lazy Game Awards. Ya paling juga on case taril. Untuk game mobile ya. Ya karena. Game-game lain tuh. Orang-orang kurang relevan aja gitu ya. Ya kalau kalian gimana boy. Mungkin ada jagoan-jagoan lain. Ya sudah. Seperti biasa. Gue waktu video ini. Jangan lupa. Follow Instagram kita. Underboard ID. Untuk mendapatkan informasi yang menarik. Atau bisa follow Instagram gue sendiri. Yaitu. Firo Suci. Jika kalian tidak keberatan. Dan sebelumnya tutup. Buat kalian. Para UB supporter. Gue sangat berterima kasih ya. Gue baca dulu ini. Orang-orang keren ya. Ada Kornialis Halim. Ada Yohan Bing. Ada Starlight. Ada Oyuki. Ada Frango. Ada Riki. Ada Shiori. Ada Satria. Ada Wilsam. Ada Hangki. Ada Nudin Khalid. Dan ada Only Reflex boy. Terima kasih untuk UB supporter. Dan juga para UB crew. Yang super duper banyak ini. Terima kasih banyak. Sudah mendukung kita sejauh ini. Dan ditantikan aja. Untuk bulan Desember ya. Bulan ini kita bakal. Experiment beberapa konten yang baru boy. Jadi semoga kalian suka ya. Ya kalau kalian ada saran-saran ide. Bisa join di Discord kita juga. Discord ya. Linknya ada di sini di bawah. Atau kalian bisa kemana gitu ya sembarang ya. Ya itu sampai jumpa. Jangan lupa share di gigi. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax